Gue dalam perjalanan gue ini, lepas dari, ya pas ini akan pertanyaannya di luar sana, akan bertanya, Mas Marcel tuh agamanya apa sih? Aduh, gak penting agama orang, agama orang aja gak usah ngurusin agama lain. Kalau buat gue, dimana kebaikan itu adalah humanity kita. Iya, iya. Sisi kita sebagai manusia. Siapa aja sebenarnya yang berhak untuk mendapatkan hak terkait itu? Hak terkait, ya? Dan sebuah lagu. Cuma sedikit doang, cuman sedikit mau nanya doang. Sedikit doang mau nanya. Sedikit doang mau nanya. Apakah gara-gara urusan si common sense ini lalu menginstall salah satu instant messaging? Salah satunya iya. Iya, selain itu karena... Iya, memang gue ego. Emang ini ego gue? Iya lah, gue sekolah, capek-capek, segala macem. Gini, 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 gini. Gue sampai ribu tahun bokap gue dan segala-galanya. Sampai jadi advokat. Gak usah ditanya baik atau enggak. Tapi gue punya purpose. Oke. Tujuan lo apa? Bantu teman-teman gue. Ego? Iya, ego. Tapi selama ego lo terpenuhi, tapi kemudian lo melakukan untuk hal yang baik, why not? Yes. Iya kan? Masalahnya gini, mungkin bukan baik, bukan enggak nih. Lebih baik begini. Gue tadi barusan gue implementing my ego gitu. Gue kasih. Iya, memang gue ego. Emang ini ego gue? Iya lah, gue sekolah, capek-capek, segala macem. Gini, 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 gini. Gue sampai ribu tahun bokap gue dan segala-galanya. Sampai jadi advokat. Gak usah ditanya baik atau enggak, tapi gue punya purpose. Oke. Tujuan lo apa? Bantu teman-teman gue. Oke. Itu juga selalu masuk ke Presindo, Kak? Yes. Bantu teman-teman gue. Gue bantu supaya template-template yang sudah ada ini, platform-platform yang sudah ada ini, benar-benar bisa maksimal. Bisa maximizing the concept of hak terkait, konsep hak cipta. Ya, dan dari yang awalnya memang tujuannya adalah melindungi hak-hak cipta, hak ekonomi, dan hak moral orang-orang itu benar-benar bisa dijalankan dengan benar, tepat, sesuai default-nya, sesuai template-nya, sesuai apa yang dipikirkan oleh pembentuk undang-undang, oleh mereka-mereka yang memang pihak-pihak berkepentingan. Oke. Siapa yang mau dilindungi, siapa yang melindungi. Semoga itu jadi bisa jalan. Nah, itu purpose gue. Oke. Cel, ngomongin soal purpose, gue pengen nanya juga. Ini akhirnya kita masuk ke, gue ingin membahas lagi, lu sebagai anak hukum ya, polisindo lu segala apa gitu kan. Dan pertanyaan gue gini, maksudnya, remind me, correct me if I'm wrong, yang gue tahu selama ini yang berhubungan dengan dunia musik, dunia hiburan, kebanyakan ngomong soal hak atas kekayaan intelektual. Hak. Yes, intelektual property rights ya. Tapi waktu itu kita sempat ngobrol juga, Ofer, bahwa apa yang lu urus adalah mengenai hak terkait. Ya. What's the difference between that, actually? Hak cipta adalah main-nya. Kalau kita harus lihat ya, hak cipta itu adalah main-nya. Kemudian ini menjadi hak terkait ketika di situ ada hubungannya dengan performing, ada sesuatu yang ada hubungannya dengan penggandaan, ada sesuatu yang ada hubungannya dengan penggandaan itu maksudnya kontennya ya, digandalkan, diturunkan, diturunkan. Di sini kemudian ini menjadi turunannya hak terkait. Zaman dulu namanya di undang-undang sebelumnya namanya neighboring rights. Oke. Sekarang di undang-undang yang baru 2014 jadinya related rights. Hak terkait. Itu sih apa istilahnya hak yang bertetangga. Hak yang... Ya, maksudnya hak yang bersandingan. Istilahnya. Neighboring rights. Karena main-nya tetap hak cipta. Dari hak cipta. Nah, gue, Prisindo, Performance Rights Society of Indonesia, bisa jadi di hak terkait itu ada hak-hak yang masuk di dalamnya, hak terkait dengan hak cipta adalah hak untuk digandakan, hak untuk diperformkan, dan segala macam. Dan itu ada hak-hak turunan istilahnya. Oke. Nah, yang terkait itu terpasuk salah satunya adalah hak pelaku pertunjukan. Nah, gue di Prisindo. Itu khusus untuk pelaku pertunjukan. Oke. Jadi, coba kalau gue ranah, gue pecah-pecah ya. Di gambaran gue ya. Dari hak atas kekayaan intelektual, artinya sebenarnya akan masuk beberapa titik. Ya dong? Di hak kekayaan intelektual itu banyak. Lu bicara tentang apa? Ada patent, ada cipta, ada desain tata letak desain industri, terus ada dengan varitas tanaman, ya kan? Terus ada dan beberapa hal lainnya kayaknya ya, Bu. Banyak sebenarnya. Desain industri, tata letak sirkuit, pokoknya ada banyak. Banyak banget di situ. Ada aspek-aspeknya di kain intelektual. Masuk ke hak cipta kemudian? Salah satunya hak cipta. Gue spesifik di hak cipta. Hak cipta baru turun lagi, ada pecahan lagi tuh sebenarnya. Ya kan? Ya, hak cipta, kita berbicara mengenai hak cipta dan juga copyright dan juga di related rights. Oke. Di related rights-nya, artinya apa yang lu kerjakan? Saat ini lu bilang kan, lu bertanggung jawab di Presindo itu untuk teman-teman performer. Apa sebenarnya? Iya. Jadi pokoknya, kalau gue itu, simpelnya gini, lagu itu ketika dipasang di public spaces, kayak misalnya di... Di mall. Di mall. Di cafe. Oke, di hotel. Di TV. TV ada lagi. TV ya, gitu. Itu, apa, mengandung ada namanya hak ekonomis di situ. Oke. Jadi ketika lu pasang makannya ada, itu tuh lu harus, harus istilahnya, membiarkan remunerasi istilahnya. Oke. Royalty. Remunerasi tuh kayak, ya, remunerasinya kayak, kayak imbalan lah. Oke. Imbalan. Kita gak bilang kayak, kalau bilangnya jadi kayak, sama kayak pajak, jadi kayak... Iya, iya. Kesannya gimana gitu? Enggak. Enggak oke. Remunerasi lah. Oke. Remunerasi royalti gitu. Nah itu, itu kita ceritanya yang mengelola itu, ya kan, dan Prisindo ini kan, sistemnya kan membership. Jadi siapa yang, siapa yang percaya sama Prisindo, mereka menjadi member, dan kemudian mempercayakan hak-hak terkait untuk dikelola sama kita. Oke. Nanti, nanti kita akan mendistribute sama mereka. Oke. Kemember-member itu. Oke. Musisi-musisi yang lagu-lagunya dipakai. Ya. Prisindo artinya based on member, tapi sebenarnya gini, siapa aja sebenarnya yang berhak untuk mendapatkan hak terkait itu? Hak terkait ya? Dalam sebuah lagu. Pokoknya, itu ada presentase-presentasenya, yang pasti adalah kayak gue, misalnya penyanyi ya, penyanyi. terus kemudian di lagu gue, misalnya contoh lagu, apa ya, gue lagi cari yang agak banyak isiannya. Misalnya, gue ada satu lagu, duet misalkan. Duet atau misalnya diisi sama orkestra. Itu kalau terdaftar semua, ya, benar-benar terdaftar masing-masing, dan ada datanya, itu yang di dalam orkestra semua dapat, nih. Oh, gitu? Sebenarnya? Ya, seharusnya. Seharusnya sampai sedetail itu. Ya. Oke. Cuman kan biasanya, cuman kan biasanya sekarang, ya itu tadi, apa, siapa koordinatornya, atau siapa produsernya sekarang, kan gitu. Ya, itu yang terdaftar biasanya. Ya, nah, nanti gue sih harapannya ke depannya, bisa lebih detail lagi ya, siapa musisi? Nah, cuman ya itu tadi, si musisi-musisi ini harus benar-benar make sure bahwa mereka terdaftar. Dulu. Oh, oke. Kalau nggak terdaftar, mereka nggak dapat. Oke. Jadinya namanya, royaltinya nanti istilahnya unclaim. Oh. Bisa diklaim. Karena memang. Karena mereka tidak terdaftar. Iya. Nah, gitu. Dan kalaupun, kalaupun sudah terdaftar, yang bisa mereka claim, nantinya adalah, royalty yang mereka dapetin, jadi usage, kan itu dari usage ya, jadi pemakaian. Usage yang dipakai setelah mereka daftar. Oh. Jadi nggak bisa laku surut, gitu. Oke. I see. Yang setelah mereka masuk, baru itu yang bisa diklaim. Itu, itu lu menggabungkan antara hukum lu, sama lu sebagai musisi. Iya dong? Iya. Iya, iya. Tapi lu juga punya law firm sebenarnya, kan? Bukan punya law firm. Bukan punya. Bagian dari law firm. Iya, bukan punya. Lu bagian dari law firm. Iya, sorry. Itu. Law firm, sebuah law firm, sebuah law firm keluarga. Law firm turun. Iya, dan gue juga ke depannya akan lebih serius untuk bikin law firm gue sendiri bersama adik gue, adik kandung gue. Iya. Itu, gitu. Dia memang, kalau dia memang sekarang lagi jadi salah satu associate yang, 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 yang megang kantor sekarang. Karena bokap gue udah mulai pelan-pelan kasih bagian-bagian. Udah, lu yang organize, lu yang coordinate you. Oke. Udah mulai begitu sekarang. Sebagai dalam law firm, lu akan ambil spesifikasinya apa, Sel? Karena kan selalu gue dalam hukum itu beda-beda ya? Iya. Spesialisasinya lah ya istilahnya ya. Gue sih akan spesialisasi di hak cipta ya. Di hak cipta. Namanya, ini apa gue yang akan hubungannya dengan kekayaan intelektual. Oke. Fidino? Gue merasa masih banyak leak-nya, masih banyak bocornya. Dan, apa, masih banyak teman-teman di luar sana, musisi-musisi yang perlu advokasi sebetulnya. Bagaimana mereka baca kontak, bagaimana mereka, apa, melihat industri ini secara keseluruhan, bagaimana mereka bersikap, bersikap itu dalam arti bukan bersikap kelakuan, tapi bagaimana mereka menyikapi, misalnya menyikapi kondisi, let's say misalnya, dengan pandemi ini, misalnya kondisi pandemi ini, otomatis ini punya konsekuensi kayak, misalnya pada akhirnya bukan tidak mungkin, karena kita sering banyak bikin acara streaming, apa, segala macam, live streaming, dan segala macam, ini kan membuahkan satu template, panggung baru nih. Iya. Gimana sih cara menyikapinya dari sisi hukum, gimana cara pelindungan kepada mereka, supaya konten mereka enggak diambil orang, atau diklaim orang, gimana caranya, itu kan perlu orang-orang yang mengerti, sekaligus juga paham mengenai, regulasi sistemnya gimana, lalu lintasnya trafficnya seperti apa, gitu. Nah, masih banyak teman-teman yang, yang menurut gue, perlu banyak tahu, itu gitu kan, bagaimana mereka ketika upload konten mereka di ujub, gitu kan, apa yang harus mereka lakukan, daftarkan semua-semuanya, belum lagi mengkampanyekan, gimana supaya orang-orang Indonesia tuh sadar registrasi, ya, gimana caranya bahwa ketika mereka bikin konten, walaupun secara, 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 apa, nature-nya, secara esensinya, gitu, bahwa, kalau lu bikin karya, pada saat itu juga, hak cipta sudah terbentuk, gitu kan, selama karya lu sudah ada bentuknya, ada nyatanya, bukan berupa ide, ngobrolan-ngobrolan, tapi ketika itu jadi satu, suatu, gitu, dan bukan cuma block of ideas, kalau udah jadi, disitulah hak cipta terjadi, cuman kan pada akhirnya, undang-undang juga mensyaratkan, bahwa harus di, bisa dibuktikan, ya, karena ada hubungannya nanti dengan, pihak ketiga, tetap harus didaftarkan, diregistrasikan, intinya adalah, itu untuk mendeklarasikan, bahwa ini benar-benar punya lu, dan, orang-orang harus tahu, oke, kalau enggak, orang akan klaim, orang akan ngambil, orang akan memakai itu, secara melawan hukum, itu yang dihindari, sebetulnya dengan ini, tapi pada dasarnya, nature-nya kembali lagi, kalau udah jadi, itu milik lu, itu ada hak moral lu di situ, dan sebenarnya, ketika lu mendaftarkan itu, ya maksudnya gini, kan harus terdaftar, tapi, as long as punya bukti, misalnya, kayak sekarang, gue posting on YouTube, kan gue udah ada datenya, udah ada detailnya, udah ada apa, sama aja kayak lu nge-record, kan lu udah punya recording, kapan waktunya kan sebenarnya, itu data, itu salah satu data, yang dibutuhkan kan artinya, betul, apapun data itu, pokoknya registrasi apapun, ya sedapat mungkin, itu akan menjadi, akan menjadi bahan amunisi lu, untuk menghadapi, klaim-klaim dari orang, sebetulnya, karena, sebetulnya kalau, klaim itu akan terjadi nanti, ketika sudah ada monetizing, masalah, ya, monetizing dengan iklan, dan segala macam, karena ada hak ekonomis di situ, orang mulai masuk, ketika misalnya ratingnya tinggi, ya kan, udah ada monetizing iklan, nah itu orang mulai, tapi kalau masih, kecil, biasanya orang gak terlalu, biasanya kan emang itu, ujung-ujungnya ya, atau ya, atau ya itu tadi, untuk dijadiin orang, orang untuk melihat, bahwa, oh dia pakai konten gue nih, ya kita harus, kita harus berani, bilang, dan lapor, gitu, karena misalnya, kita nyanyi lagu orang, kita cover lagu orang, kita upload di YouTube, kan kita pakai lagu orang, kita harus lapor, lapor, izin, minta izin, nah itu yang, the courtesy of izin aja, terlebih dahulu juga itu crucial, itu juga harus, harus dibiasakan mental itu, permisi, permisi, dan itu kan susah ya, itu kan dari rumah, soalnya nih kayak, diajar di rumah, permisi, lo gak mungkin masuk ke rumah orang, main masuk, duduk, terus makan, di meja makan, itu cabut keluar, gak mungkin lo harus, ada sense of courtesy, untuk permisi, meskipun, meskipun lo gak pakai itu, untuk komersil, meskipun, jaman dulu, jaman dulu, kemarin baru denger, baru denger ada sebuah podcast, yang seru banget, nanti gue share linknya, jaman dulu tuh bahkan, orang Indonesia tuh sudah, sudah terbiasa, dengan konsep kayak sekarang ini, sekarang kan lo kalau ke rumah-rumah, di protokol, protokol pandemi ini kan, gue di rumah, sekarang lo harus cuci tangan, cuci tangan, jaman dulu tuh semuanya udah biasa, jaman dulu kalau di, di daerah-daerah tuh, emang udah habitnya begitu, sebelum masuk tuh, mereka sediain tempat cuci tangan, sepertinya buat cuci kaki, cuci tangan, jadi sebelum masuk rumah tuh, memang lo harus bersih, nah ini, kita kayak balikin lagi ke sana, nah mental-mental seperti ini, yang sebenarnya gue juga pengen bangun, di industri musik, supaya apa nih, supaya apa, supaya musisi itu punya value nih, itu tujuan gue juga, tadi kalau lo tanya tadi, apa sih purpose lo, ya gue pengen naikin value-nya, value musisi, paling gampang aja ya kan, ini mungkin agak melenceng sedikit, dari pertanyaan lo, orang di luar sana, rela menghabiskan berjuta-juta, untuk nonton konser siapa, let's say, artis dari, A'lah, A'lah, tapi kenapa mereka untuk ngeluarin, 100-200 ribu, untuk artis lokal, kayak susah banget, kayak berat banget, mereka pasti mintanya, gue minta guest list dong, gue minta, early bird yang murah banget dong, iya ada free ticket gak, lebih parah lagi, minta guest list ya, temen enggak, minta guest list, kenal kaga gitu ya, kenal kaga, nah itu, nah itu, gimana caranya, gitu, dan kita, punya kecenderungan, musisi-musisi, atau kita, sebagai pihak, yang terzolimi, selalu menyalahkan mereka, bahwa, emang ini sih, cheapskate gitu, kalau kata orangnya, ah memang mental lo aja murahan, pengen gratisan-gratisan, mungkin ada benarnya, tapi juga bisa jadi, gak sepenuhnya benar, kenapa? bisa jadi, ini masalah positioning kita, kita memposisikan dirinya, seperti apa, contoh, gue nih yang paling kerasa, mungkin kalau lo gak terlalu nih, gue, ketemu teman gue nih, lawyer, yang pure lawyer, atau, siapapun, ya korporat lah, korporat lah ya, wih, kemana lo, jalan-jalan mulu, gitu kan, iye, sama gue dijawab iye, pertama, kemana lo, main gue di, di, kawinan, dua, kesalahannya, lo ngomong main sih, lo dipikirnya cuman main-main doang, itu hal kecil, tapi itu kan terus, yang ngomong main kan bukan gue doang, tuh pasti ada yang lain lagi, siapa, musisi siapa ngomong, main di mana mainnya, lo manggung di mana, gitu, manggung, main, karena ya itu tadi, secara umum kan, kerja sebagai artis, sebagai musisi itu kan ya, gak semua orang tau bahwa ini sudah diakui dari 2010 ternyata, sudah diakui profesinya, tapi kan gak semua orang tau, nah kita perlu melakukan sosialisasi itu juga, salah satunya dengan itu tadi, mungkin bagaimana kita memvalue diri kita yang gak tepat, nah, lo pasti pernah denger quote ini, ada, wise man say, only full Russian, nah kalau ini bukan only full Russian, tapi dia bilang, gini, kalau lo mencari sebuah jawaban dari pertanyaan lo, dan lo sama sekali gak nemuin, sampai lo istilahnya udah, kalau istilah Sunda bilang, nepika beak dengkak gitu, terus sama mana, tapi lo masih belum ketemu juga jawabannya, jangan-jangan bukan jawabannya yang lo cari, yang lo cari, tapi pertanyaan yang harus lo perbaikin, pertanyaan yang harus lo rekombinasikan lagi, restrukturisasi lagi pertanyaannya, nah, ini gue menganalogikannya dengan apa, mungkin posisi kita yang kita memposisikannya belum tepat, nah gue pengen ini, gue ingin menyadarkan semua bahwa, guys, kita ini punya value, jadi jangan lagi, memposisikan diri sebagai pihak yang terzolimi, jangan lagi memposisikan sebagai pihak yang harus dikasihani, jangan lagi memposisikan diri sebagai, ya ya, kita tuh harus, kita tuh harusnya dihargai, gini-gini-gini, belajarlah kita untuk menghargai diri sendiri kita, dengan berani mengatakan, lo ngapain, gue kerja, jangan, ya itu paling, paling ini ya, paling straight forward, tapi dengan posisi begitu kan, kita jadi, kita jadi sadar bahwa, kita bukan lagi objek, kalau kita balik lagi ke profesi gue sebagai avokat, kita bukan lagi objek, kita ini subjek hukum, oke, subjek hukum aktif, subjek hukum itu ya, kita punya hak, punya kewajiban, itu subjek hukum, dan kita sepakat semua, dengan kita menandatangani kontrak, di kontrak, dalam tanda kutip, di atas KTP kita itu, KTP kita itu kan kontrak, kontrak kita bernegara itu, sebagai warga negara yang tahan hukum, ketika lo tanda tangan, kita punya hak, hak untuk dilindungi, hak untuk diposisikan sebagai subjek, gitu kan, tapi juga ada berbuah tanggung jawab, kita punya tanggung jawab, mematuhi peraturan, membayar pajak, dan segala macam, kalau kita bisa menjalankan itu dua-duanya, secara konsisten, jadilah kita subjek hukum, jadi udah, jangan lagi, jangan lagi memposisikan diri sebagai, kita tuh harus, kita tuh, aduh gila loh, kita tuh susah, mau kredit ini, apa susah, gini, oke, gue ngerti, itu teknis, posisi kita dulu, gitu, oke, jangan sampai misalnya gini, gue kadang-kadang ternyuh ya, lihat kayak ada musisi-musisi diundang ke, ruang rapat, DPR misalnya gitu, karena tau mereka musisi, tiba-tiba, wih, Mas Marcel, Mas Marcel penyanyi nih, penyanyi, Mas, nyanyi dulu dong satu lagu mas, ya kan, di ruangan rapat, dengan mikrofon, ya bukan mikrofon begini kayak kita, bukan mikrofon begini, di ruksi, pimpinan, ya, dan gak ada, gak ada persiapan apa-apa, gak ada persiapan, terus kita mau lagi nyanyi, ya, atau lebih parah lagi, misalnya kita datang ke sana, karena disitu kita ada, ada semacam, bukan sponsor, kita di LO-in lah istilahnya, sama orang-orang tertentu juga, yang memang tujuannya mungkin lain, ke pihak-pihak yang mau kita datangin ini, mereka udah, udah nanti kita siapin aja, minus one dari awal, loh kita kan kesini mau, mau menyatakan pendapat, memberikan aspirasi, mau ngomong bukan mau nyanyi, enggak, tapi siap-siap aja, mbak, karena kan biar ini, nah itu, hal-hal seperti itu tuh, kita harus strik, ngerti kan loh, kita harus strik, untuk bilang bahwa, enggak, saya akan datang sebagai seorang warga negara, yang ingin beraspirasi, menyalurkan aspirasi, jangan cerita lah, karena nanti orang akan ter-distract pertama, secara psikologis akan ter-distract, orang jadi enggak konsen sama apa yang mau kita omongin, buat mereka kita datang, kita cuma, ya bahasa-bahasa aja gitu, cuma bagian dari agenda harian yang harus mereka lewatin, tapi kalau kita datang secara serius, dengan, dengan, apa, permintaan-permintaan, dengan, dengan, dengan argumen-argumen, nah itu yang, yang kita kembali lagi, kalau kemasalah valuing itu, valuing diri kita sendiri, ini menjadi, menurunkan value sebetulnya, kalau kita nurung, ya lah, iya dong, Bapak kalau misalnya mau nyuruh saya nyanyi, saya akan nyanyi Pak, tapi sediakan panggung, sediakan sound system yang memadai, sediakan main keyboard, gini, 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 istilah katanya, istilah katanya, ini riders kita yang harus lo penuhi, untuk kita sebagai profesional, readers, ridersnya, bukan riders, riders, itu, ini dong, ini rider saya sebagai penyanyi, ini budget saya sebagai penyanyi profesional, silahkan dipenuhi dulu, tanggung jawab Bapak, maka saya akan menjalankan kewajiban saya, ya, itu, sorry, sorry gitu, dan, dan maaf ya, ini, with all the respect, ini yang membedakan gue dengan penyanyi-penyanyi kamar mandi, ya, betul, ini yang membedakan gue dengan basker, ya, ya, sorry, saya ini bukan membandingkan siapa-siapa, tapi, tapi maksudnya gini, gue ngerti, bahwa, ketika kita sudah menjalankan ini sebagai profesi yang profesional, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu, untuk kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai profesional, ya, ya dong, dan, dan, asalnya kenapa tadi lu bilang bedanya dengan penyanyi kamar mandi, karena kamar mandi hanya perlu kamar mandi doang, udah gitu lu nyanyi-nyanyi asal, itu yang berbeda sebenarnya, itu aja. Karena gini, karena begini, karena begini, gue sadar, ketika misalnya gue perform, tidak dengan standar seperti yang biasa gue lakukan, gue menjadi tidak profesional, ya, betul, gue menjadi tidak profesional, gue tidak bisa mengeluarkan secara maksimal apa yang gue punya, ya, betul, gitu loh, kita jangan lihat masalah dari luarnya bahwa, ah, dia gak profesional banget sih, disuruh, disuruh nyanyi gak mau, katanya penyanyi profesional. Justru gue, ketika gue mau, nurut-nurut aja, itu gue menjadi tidak profesional. Iya. Lu hanya konteks sebagai penyanyi, stop di profesionalnya gak masuk jadinya. Tapi kalau gue bener-bener profesional, dan gue menghargai profesi gue, gue akan menolak. Oke. Jadi ingat, jadi ingat dulu pernah ada, ada cerita, ingat gak, James Ingram, kemarin. Iya. Karena diwawancara di sebuah TV, terus pas lagi wawancara-wawancara, tiba-tiba dia disuruh nyanyi. Biasa kan, di wartawan. Tiba-tiba nyuruh nyanyi, gitu kan, nyanyi dong mas, kayak gampang kan, gitu kan, gitu kan, nyanyi. Terus dia dengan tegas, dia bilang, sorry, gue kalau mau nyanyi, karena gue tahu ini interview, jadi gue tidak apa nyanyi. Oke. Kecuali lu memang kasih tahu gue dari awal bawahnya, karena gue nyanyi, karena gue perlu setengah jam untuk persiapan, untuk pemanasan gue sendiri, kalau mau nyanyi. Jadi gue tidak akan nyanyi. Maaf ya, gue langsung mesem-mesem mukanya, senyum-senyum kuning. Iya, tapi being professional. Tapi itu, itu professional. Iya. Itu professional, dan jangan dianggap sebagai sombong. Orang kita kan kayak gitu, langsung sombong. Nggak professional. Ah, nanti lo di band lo, gitu ya. Gitu kan, enggak. Kalau buat gue, professional itu bukan soal lo meminta, dan tanda kutip meminta ya, Sal, ya. Professional itu bukan lo meminta spesifikasi-spesifikasi tertentu, sehingga lo tetap bisa menjalankan pekerjaan lo sebagai apapun itu. Tapi professional itu adalah ketika lo bisa melakukan semua hal untuk mendukung si kegiatan lo yang lo jalankan. Such as. Ya, misalkan dengan lo minta alat, lo minta spesifikasi riders, maksudnya dengan pengertian lo keyboard, sound speaker, mic layar, segala apa, itu adalah salah satu bentuk profesionalismenya. Iya. Betul. Lihat, sebagai satu paket yang ya udah, gitu. Tapi gue juga bilang begini, gue juga tidak kemudian bilang bahwa ada yang terima disuruh nyanyi di ruangan seperti itu, terus terima, terus jadi salah, nggak juga. Ya, itu keputusan masing-masing pihak. Cuma nanti jangan salahin lagi orang-orang di luar sana ketika menganggap lo sebagai ya bukan penyanyi profesional misalnya. Ya, konteks image-nya. Atau diperlakukan seperti diposisikan sebagai penyanyi kamar mandi. Ya, oke. Sebagai misalnya pengamen jalanan yang lewat misalnya. Ya. Sekali lagi, sorry ya, bukan ini. Ngertilah maksudnya konteksnya. gue rasa semua orang yang kalau nonton ini pun ada teman-teman musisi yang nonton ini pun mereka tahu sebenarnya konsepnya seperti apa karena mereka pun juga ngejalanin dan tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan. Ini bukan masalah mendegrate progres apapun, gitu. Tapi justru gue pengen tahu bahwa pengen-pengen ngasih tahu bahwa kita ini punya value. Value itu yang harus kita jaga. Gimana caranya, gitu. Oke. Syukur-syukur yang tadinya misalnya merasa ah, dia mah emang sombong aja, gini. Tapi tiba-tiba sadar iya juga sih ya tapi ya kalau misalnya kayak gitu, misalnya. Syukur-syukur begitu, gitu. Oke. Karena gue pengen apa, pengen semuanya minimal gak perlu harus ngikutin apa yang gue ngomong karena marisasi ngomong gue belum tentu benar, gitu. Masih debatable dan arguable. Tapi minimal jadikan ini sebuah opsi untuk lo ke depannya. Mungkin lo gak akan bisa terima sekarang. Mungkin lo sebel sama gue ngomong sekarang ini, gitu. Sok tahu banget sih lo, gitu. Terserah, gitu. Tapi minimal kesoktauan gue ini akan jadi opsi untuk lo berpikir, gitu. Karena manusia di akhir-akhir value-nya tinggi. Betul. Tanpa harus kita berjuang, gitu. Kita punya value, kok, gitu. Walaupun kita juga somehow harus sadar bahwa kita ini cuma animal rasional. Kita ini binatang yang punya rasio. Jadi gak usah terlalu tinggi-tinggi juga menjual kita dengan harga yang terlalu tinggi. Kita tetap binatang yang bisa melakukan kesalahan. Betul. Gitu, loh. Betul. Betul. Kita binatang animal rasional. Kita mamalia, kok, nih. Gitu. Jangan terlalu kontrol membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain di luar sana. Jangan terlalu mengkastakan terlalu tinggi, ya. Lebih mulia dan segala macam yang ngerusak-ngerusak bikin polusi itu bukan hewan. makhluk-makhluk. Tidak ada yang mulia ini. Tidak ada itu. Tidak ada yang kembali lagi buat memperbaiki itu penting. Dan gue selalu ngasih tahu mereka untuk ayo lo cari perusahaan lo. Nanti kalau lo perusahaan lo udah tahu lo akan punya value. Lo akan tahu value lo dan lo bisa memposisikan. Setelah lo memposisikan itu orang akan respect. Dan respect itu bukan sesuatu yang lo harus Respek dong kita dong Respek adalah sesuatu yang Anda mendapatkan Kenapa? Karena begini-begini Suatu saat ketika respek itu sudah terjadi Mereka tidak perlu lagi kita ingat-ingat Mereka sudah tahu bahwa Kalau lu dengar lagu orang Ada konsekuensi logisnya Ada konsekuensi hukum Ini gak main-main loh Orang akan dengan sendirinya bertanya Gimana caranya? Orang akan dengan sendirinya sadar bahwa Wah, gue Gak mau melanggar hukum Dan gue juga sadar hukum ini dibuat Untuk melindungi karya-karya ini Supaya mereka Supaya makin orang makin banyak yang kreatif Orang makin suka Bidang kerja ini musisi Banyak orang yang Sehingga mereka yang berbakat Punya bakat musik Bikin lagu dan segala macam Mereka semangat Mereka yakin bahwa Industri musik ini adalah Cantolan hidup mereka Periuk nasi mereka Mereka bisa berpegang disitu Kita harus jaga ini sama-sama Bukan karena kita harus hargainnya Kasian Oh, maaf, gue gak minta dikasianin Iya Enggak Ini bukan tentang Iba Iya Dan ketika lo bikin Bahkan 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 ya Yang sedihnya lagi Pola pikir sepertinya juga muncul di Para penentu kebijakan kita gitu Bahwa Somehow undang-undang hak cipta dibuat Karena kasihan Musisi-musisi kita banyak dibajak Karyanya gini-gini Jangan Itu hak kita sebagai Hak sebagai warga negara Ya Makanya Hak sebagai warga negara dan Ya, itu tadi yang gue bilang Kita tuh disitu posisinya sebagai subjek hukum Iya Iya kan Walaupun undang-undangnya mungkin Secara fisik memang tugasnya hanya sebagai fasilitasi gitu Fasilitas Bukan sebagai undang-undang yang punitif Yang Yang menghukum Yang kejam gitu Yang yang strik Tapi Disitu adalah Bukti bahwa Ini positioning kita Bahwa kita adalah subjek Jangan dijadikan objek Yang dikasianin gitu Nah, itu yang Gue gak mau lagi tuh Ada lagi kata-kata keluar bahwa Ya, kita harus menghargai Dan itu yang sedihnya Keluarnya dari musisi juga Kita harus menghargai Kita harus sadar Gak akan mungkin bisa disadarin Sekarang Sekarang Gimana lo mau Mau nyadarin orang Mengenai intellectual property Ke orang yang denger musik aja Kagak Iya Logikanya paling gampang gini aja Lo pake common sense dong Kalau ngomong Lo pake akal Pake common sense Lo paling keren kan Bahasanya Bahasa sekarang Bahasa Inggris gitu kan Iya Pake common sense dong Gini-gini Sekarang gini Lo ngomong sama orang yang Unfortunately Jangankan ngomong common sense Ngomong dengan common sense Common sense-nya aja Tidak terregister di kepalanya Gimana lo mau ngomong Itu udah beda frekuensi Dan gue sering bertemu Orang yang begitu Sering banget Pake common sense dong Dalam hati gue Dari cara lo ngomong Pake common sense-nya Udah keliatan lo Gak punya common sense Lo ngajakin gue ngobrol Common sense lagi Udah lah Maksudnya udah yang ada-ada aja Yang di depan mata Gak usah sosok Common sense-nya Kadang-kadang kan kita bertemu Orang yang begitu Yang empatinya pun Jamankan berpikir empati-empati Itu udah tinggi banget Totak ramahnya Totak ramahnya aja Gak ada Ngomong permisi aja Gak ada Ngomong terima kasih aja Susah Dan tiba-tiba Kita ajak dia Mesti ngobrol Common sense Ya susah lah Jadi memang ya Ya ini dinamika hidup Nah kembali lagi Nanti kalau gak jadi panjang Gue jadi marah-marah nih Jadi kesel Kita spesifkan Kita kerucutkan Kita kerucutkan terlebih dahulu Gue gak mau Maksudnya biarkan mereka Kalau mereka gak punya common sense Ya udah gak Yang positif Suatu saat mereka Punya common sense Cuma sedikit doang Cuma sedikit mau nanya doang Sedikit doang mau nanya Sedikit doang mau nanya Apakah gara-gara urusan Si common sense ini Lalu Menginstall Salah satu Instant messaging Salah satunya iya Ya selain itu Karena Instant messaging ini Instant messages Message provider Apa-apa sih Iya Pada saat kemarin Karena gue bertepatan Juga pada saat itu Gue sedang mengambil Ada pendidikan khusus gitu ya Nah buat gue Distraksi Ini menjadi distraksi Distraksi buat gue Sangat terganggu gue dengan itu Belum lagi dengan Ya semenjak Dari mulai Pilkada Beberapa tahun yang lalu Dari gue Birokrasi ini Terlalu Terlalu Apa ya Terlalu Negativity Terlalu gila gitu Terlalu dinamis Kita gak bilang negatif Negatif Dinamis banget Bahasa Bahasa birokrasinya Ini Menghadapi Hal-hal dinamis Yang seperti ini Dinamika 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 dengan fluktuasi Yang terjadi Buat gue Buat gue Dinamika itu Menjadi sesuatu yang Pengganggu Faktor pengganggu Buat gue pribadi Banyak luar sana yang Dengan Wise men Say again Kan Kalo lu ngobrol sama netizen Mereka kan wise Iya iya Wise banget Kalo udah wise kan Biasanya ngomong Ya Kak Marcel Jangan takut Sama kayak gitu Maksudnya Kan kita Kita tidak boleh Diperbudak oleh Kayak begitu Selama tujuannya Selama tujuannya baik Kan Gak perlu juga harus Gak perlu harus Dianinstall juga Dalam hati gue pertama Wae Kedua Terserah gue dong Kan akun-akun gue Mau gue uninstall Sosial media juga Terserah gue punya akun juga Gitu kan istilahnya Sebelum-sebelumnya Facebook Itu udah gue Gue selesai Gue udah Terus yaudah Ini setelah Ini Whatsapp Gue udah Karena buat gue ya itu Terlalu Terlalu Apa Terlalu gila Apalagi kalo udah Berbicara di dalam Konteks Group Waduh Tuhan Gila deh Ampun Apalagi sekarang Gara-gara di Work from home Kalau gue kan masih pake Karena kerjaan Semua orang Semua orang mendadak Pinter gitu ya Gila ya Iya udah gitu Belum kelar Sekarang ya Gara-gara semua Work from home ini ya Sel Karena kan kerjaan Banyakan dari handphone ya Ini gue jadi Sunda Pisang Keluar gitu kan Terusnya di handphone Lo tau Memori handphone penuh Dengan Whatsapp grup Segala apa Chatting ini itu Ini itu Yang gue Yang gue gak bisa baca Dan gue bukan tipe orang Yang gue akan screening lagi Dari awal Gue pengen tau Ngomong apa Akhirnya aku mah banyak Live group Jujur aja Dan ini Ini satu hal yang gue juga Mau cerita sama lo nih Jadi zaman dulu Sebelum Dulu kan Ada path tuh ya Gue sesimpel itu Pertama gue berhenti tuh path Kenapa gue berhenti Sesimpel Orang kan Lepas lo apalah Gini-gini Mengganggu lo apa Kalau gue Gini Hal kecil Contoh di dalam pertemanan gue Hari ini Misalnya Let's say tanggal berapa Tanggal X Yang ulang tahun Ada lima orang In fact Ada lima orang Tapi ternyata Yang gue hafal Yang gue inget Cuma empat Di teman tiga Oh tiga Oke Dua gue gak inget Dan The unfortunate event That happened was Gue Nge-tag Tiga orang ini Yang dua gak gue tag Sakit hati lah Yang dua ini Bener gak? Iya bener Social media tuh Membuat seorang Semakin mudah Sakit hati Ngerti kan? Sakit hati lah Sakit hati lah Dan yang lebih sakit hati apa? Kemohon lah gitu People make mistake Dan memang Si dua ini Yang Unfortunate buat gue Adalah Dibanding yang tiga ini Lebih deket yang dua ini Sebetulnya Ya Ya The closer you get Sometimes Ngerti kan? Iya 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 Tapi mereka kan Tidak bisa Tidak bisa menilai Bahwa Gue gak akan kemana-mana Nyet gitu Gede gitu Kalaupun gue lupa Misalnya ini Gue gak akan Ya mungkin gue lupa Ngetek disini Tapi kan gue Gue japri sama lo Atau apa Iya 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 Tapi kalo misalnya Gue lupa pun Bener-bener It was totally Just I just forget it Ya just human mistake aja I just forget it Gue gak Gue gak ada niat Melupain lo kok Gitu Ribut lah kan Jadi gak enak Emang gue Terus Leave lah gitu kan Atau apa Whatever lah gitu Nah Gue Akhirnya memilih Untuk Buat gue itu beban Iya Gitu Karena gue punya kelemahan Juga untuk Nginget-nginget tanggal Nginget-nginget tanggal Nginget semua juga Kali Bisa diingetin Itu di jaman 150 Pas naik jadi 500 Makin parah kan Makin parah gitu Jadi Gue Gue adalah Virgo yang gak tegaan Itu Itu weakness gue Sekaligus juga Kelebihan gue gitu Gue 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 lagi berusaha Untuk gak mau Bilang bahwa ini weakness Gitu Dengan-dengan tegaan Buat gue gak tegaan Oke Itu gue kok Terus kenapa emang Kalau ini Untuk beberapa hal juga Gue bisa tega kok Emang Ini enggak kok Nah Gue gak mau lagi Dibebani dengan yang kaki-kaki Gitu Hanya udah Oke Udah Udah Ini bukan permainan gue Gitu Karena Karena Apa ya Toxic gitu Ngeracunin gue Gitu Gue jadi Apa ya Tumbuh Moral obligation Yang gak penting Gitu Kan gue harus Gue harus Kayak kerjaan Gue cuman Ngingetin ulang tahun Orang aja gitu Dipat gitu Sesimpel itu Sesimpel itu Itu pertama Kedua Ada beberapa Kasus yang Gue tau sebetulnya Gak begitu Kenyataannya Tapi orang ini Memposisikan dia Seolah-olah Dia Yang Wah Gimana banget Atau misalnya Dia nunjukin Bahwa dia gini-gini Padahal Gue tau banget Lo ngutang Pencitaan depan Panggung Pencitaan depan Sorry Pencitaan depan Sosial media Lo tuh Lo tuh Ngutang Setan Lo belum bayar Lo masih Berani Pamer-pamer Kayak begini Nah hal-hal yang Kayak begitu Yang Gue tuh gak tahan Untuk gak kritik Pasti gue Gue nyinyirin Yang kayak gitu Nah Gue gak mau Jadi makin Makin rusak Guanya Kan seperti Gue bilang tadi Di awal Gue pengen Gue pengen Kualitas gue Sebagai manusia Naik Iya kan Iya betul Ya orang kan Di luar sana Gampang Yaudah jangan nyinyir dong Terserah gue dong Iya Enggak Mungkin Karena Karena kita tau Kita tau Kapasitas diri kita Ketika kita dikasih Bahan nyinyiran Maka Akan ada kemungkinan Kita nyinyir Pasti Iya kan Sehingga Daripada kita nyinyir Kita menghindari Bahan-bahan nyinyir itu Soalnya gue kan pada dasarnya Pada dasarnya gini Gue tuh Gue tuh gak suka Dengan sesuatu yang Yang lebay Gitu Ya Gue gak suka dengan Sesuatu yang lebay Sebisa mungkin Seapa adanya mungkin Oke Iya kan Gue aja Jujur baru beberapa bulan Ya masuk ke Masuk ke Satu tahun terakhirlah Gue baru bisa serius Bikin selfie Bikin video sendiri Sebelum-sebelumnya Gue tuh gak suka Nih Bingung Gue mesti kayak gitu Susah gue Tuntutan ya pak Iya Sesara Gue tuh masih merasakan Frustrasi-frustrasinya Ketika Gue rekaman bisa gitu Tapi ketika udah ada video Di sini Berantakan semua Gitu loh Gue tuh bukan tipe Yang bisa Lagi main Gak 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 Gitu Ini aja gara-gara ngobrol Jadi santai Nah itu Jadi yang Apa ya Buat gue Gue cuman merasa penting Untuk Beban-beban ini Hal-hal yang Sebetulnya Tidak terlalu Prime Tidak terlalu essential Ini gue buang-buangin aja Karena ya itu tadi Jadi rusak Pertemanan gue Gitu kan Karena gue tidak bisa Memaksakan pemawan Pemawan mereka Untuk Ya itu tadi Common sense dong Atau Kasarnya gini Sok Mana-mana Ngutet Wah seetik lah Gitu Cik pake utek Seetik Gitu Lo tuh kayak Segitu Begonya Udah gitu Orang-orang yang kayak gitu Sorry ya Kayak di Facebook Pertemanan gue Ketika mau Momentari sesuatu Hal Fenomena apa Politik atau apa Gitu kan Gue tuh tau latar belakang dia tuh Dulu kuliah aja Pinter gitu IPK-nya tuh tinggi Kuliah dimana-mana Tapi kenapa Untuk menyikapi Satu hal begini aja Lo kayak Wah gila sih gitu Common sense dong Ya itu Ya tapi mungkin Mungkin bisa jadi Saat ini juga Kalau dia nonton Mungkin dia malah bilang Kalau ada musimah Saya kan gak punya common sense Dia tetap merasa Common sense dia paling tinggi Ya gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Bebas Bebas Nah gue gak mau Akhirnya gue harus berdebat Berdebat dalam arti Berdebat Dalam tanda kutip Dengan diri gue sendiri Bahwa Haruskah gue teruskan ini Atau tidak Gitu Enggak Gue Lumayan Nothing tulus Selesai kan Udah ini aja Semuanya Wah gimana Gimana Pada akhirnya gue gini Sempet kepikir Waktu Facebook terutama Karena di Facebook Banyak teman-teman lama Ada keluarga Gue jauh di luar negeri Entah gimana Dan segala macem Dan gue masih terhubung Gitu ya Tapi pada akhirnya Gue berpikir Ada Ada sesuatu kekuatan Yang lebih besar dari ini Semua yang akan Menghubungkan mereka Dengan gue Jadi Apapun caranya Ketika itu harus terhubung Akan terhubung Gimanapun caranya Itu pertama Yang kedua Lebih spesifik lagi Untuk mereka-mereka yang Tahu gue siapa Dan tau gimana caranya Menghubungi gue Pasti akan ada cara Jadi gak usah takut Mau gak ada Facebook Mau apa Pasti bisa Betul Yang bikin Yang bikin Kita jadi Melekat Jadi Attached Itu adalah Itu tadi Hal-hal teknis-teknis Yang kayak Aduh ntar dia gimana Ntar dia ngomong apa ya Gue gak peduli Mau diomongin apa Obligasi kita Sebagai manusia Akhirnya gue bilang Bodo amat Gue uninstall Gue keluar Gue lock out Bodo amat Udah paling gampang Udah paling gampang ya Ya itu Akhirnya harus kita jalankan Gila nih Gila loh Karena Karena pada akhirnya Mereka gak mikirin Gue dengan Struggling-nya gue Mereka gak mikirin Gue struggling-nya Dengan Dengan kerjaan gue Dengan karir gue Mereka gak pikirin Di rumah gue Seperti apa Kondisi gimana Gue harus membesarkan Yang mereka pikirkan Kenapa lu gak ngucapin Ulang tahun Buat mereka di hari ulang tahun Gak peduli Gitu Gak peduli Gitu Bahwa Mereka gak tau Rasanya berkecamuknya Di dalam hati gue Bahwa ternyata Setelah gue tag gue lupa Aduh ada dua lagi Lupa gue tag Gue ulang lagi Juga ketahuan Gue lupa Ngerti gak Iya Iya Ntar posting kebanyakan Belum bagi netizen-netizen Postingnya banyak banget sih Gitu kan Gitu Jadi kayak Terus yang kayak Ya sekarang aja gitu Sekarang aja Apa Gue udah mulai Mendistribusikan tugas-tugas Untuk Untuk social media Gak cuman gue doang yang pegang Karena Gue gak akan bisa Ngerjain apapun gitu Setuj Kalau semuanya harus gue yang pegang Gila Setuju Setuju itu Setuju Anyway Dari obrolan kita hari ini Sebenernya banyak sekali Insight-insight Tapi Sekali lagi Gue harus merecap Sebelum kita akhiri obrolan ini Silahkan Bahwa banyak obrolan kita Yang arguable Debatable Ya kan Biarkanlah Karena kita gak akan peduli Apa yang lu pikirkan Ini adalah obrolan Di antara kita berdua Lu punya pendapat sendiri Kalau emang lu mau sampaikan Silahkan Tapi pergunakan bahasa-bahasa Yang sopan Dan ketika lu misalnya Terintimidasi Ya mungkin itu ya The unfortunate events That happen on yourself So ya Maaf Kalau misalnya Lu nonton ini Kemudian lu jadi terintimidasi Nggak ada yang lu nyuruh lu nonton juga Nonton bagus Nggak nonton Ya udah gitu Gue dari awal kan Di youtube ini pun Gue gak bilang Jangan lupa untuk subscribe Nonton like Segala apa Biarin aja nonton Yang udah nonton Makasih Belum nonton Makasih udah nonton Kalau emang lu approve Ya good for you Kalau emang lu gak approve Ya feel sorry for you Sel anyway Thank you so much Sel Sama-sama nih Gila loh Thank you ya Akhirnya keluar juga tuh ya Kan semua tuh ya Akhirnya keluar semua Yang pastinya Terima kasih banyak Ngobrol-ngobrol Dan gue rasa Sebenernya banyak banget Materi-materi Yang bisa kita obrolin Lain kali Mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi Masih di rumah aja Stay safe Stay at home Stay healthy Stay positive in mind Nikmati semua kegiatan Apa yang bisa kita lakukan di rumah Tau juga lu menikmati kan Makasih lu Nick Ini kesempatan Sebuah platform Yang lu sediakan Untuk kita ngobrol ini Adalah satu kesempatan gue Untuk belajar Itu yang pertama Gue belajar Bisa belajar banyak Dari pertanyaan-pertanyaan lu Dari apa yang lu sampaikan juga Dan tentunya nanti Otomatis ini ketika Menjadi sebuah konten Kan akan membuahkan feedback Moga-moga ini juga Akan jadi pelajaran baik Buat gue Pribadi Senang banget Dan harapannya ya Moga-moga kita semua Bisa menemukan itu sih Purpose-nya Purpose in life Dan Moga-moga dari situ Kita bisa menentukan Sebenarnya strateginya Gimana nih ngadepin itu Dan lebih konsentrasi Pada purpose Of life-nya kita masing-masing Jadi gak usah jadi Apa Gak usah menjadi Begitu judgmental-nya Terhadap orang lain Atau Kemudian memaksakan Bahwa hidup tuh harus begini Harus gini Harus gini Gak ada yang harus-harus Di dunia ini Semuanya 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 Kembali kepada Free will-nya kita Apapun yang ingin kita jalankan Tujuannya Yang penting kita Tujuannya jelas Dan siap Dengan konsekuensi Karena biasanya Orang yang udah tahu Purpose-nya Dia pasti tahu Dia udah tahu Apa risiko-risikonya Hadapi itu Dengan Dengan kekuatan Kita punya purpose Kita punya point of view sendiri Dan kita harus Tak paham dengan konsekuensi Apapun yang kita pilih Yes Indeed Please take care of yourself too ya Thank you so much ya Cel Salam buat terima Masa semuanya ya Salam semua keluarga Baik-baik All the business Business-business Semua jalan dengan baik Lantar semua Semua harus Semua teman-teman yang nonton Juga harus Semua bertahan lah Dengan kondisi ini Bisa-bisa-bisa Marshal Sian aja bisa Masa kalian enggak Gampang Thank you Cel Sama-sama Nik